Satgas COVID-19 Pelengahan Semprot Warga Yang Pulang Kampung Pakai Cairan Disinfektan Satgas COVID-19 Kecamatan Pelengahan melakukan pendataan dan pemeriksaan kepada perantau yang pulang kampung dari kota-kota terjangkit corona, seperti yang dilakukan oleh Desa Pelengahan Lau Jumat 27 Maret 2020. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, setiap warga yang baru pulang dari tempat rantau wajib disemprot dengan cairan disinfektan untuk memastikan kembali tidak membawa COVID-19. Penyemprotan tidak hanya pada orangnya saja, namun juga kendaraan yang ditumpangi maupun bawaannya. Setelah itu dilakukan pendataan diri dan tes medis. Kepala Desa Pelengahan Lau M. Said mengatakan, hal ini dilakukan mengingat banyak warganya yang bekerja di luar daerah, terutama Jakarta, maka setiap ada orang yang pulang selalu didata. Apa yang bisa berlaku dengan mengatakan? Ini inisiatif kami, Kepala Desa Pelengahan Lau, mengingat dan menyikapi perkembangan virus COVID-19 yang begitu merebak di Indonesia, juga di Jawa Timur. Maka karena warga kami banyak di luar daerah, terutama di Jakarta, maka setiap pemulangan dari warga kami yang di luar daerah itu kami pantau. Menurutnya kedatangan warganya hari ini merupakan gelombang keempat, dan rencananya masih banyak lagi yang akan datang. Kepada warganya yang baru datang, Kepala Desa yang sudah tiga kali menjabat itu mengucapkan banyak terima kasih, lantaran sudah mengikuti arahannya termasuk juga kepada para petugas, baik tim medis, FORPIMK, maupun kepada para relawan dari kabupaten. Sementara itu, tim medis yang melakukan pemeriksaan meminta warga dari rantau itu untuk 14 hari ke depan tidak boleh keluar rumah, mengantisipasi gejala yang tidak diinginkan.